Intro Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Halo semua, perkenalkan, nama saya Duat Lois Dengan name 2210912710002 Dari program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambung, Mampuran Baiklah, di kesempatan ini saya ingin menyelesaikan tugas akhir Dasar ilmu kesehatan masyarakat Yaitu mengenai tentang 8 kompetensi yang ada di jurusan kesehatan masyarakat Dan salah satunya adalah pendidikan tinggi kesehatan masyarakat Dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan berdasarkan 8 kompetensi tersebut Dan poin-poin apa saja yang ada di dalamnya beserta penjelasannya Baiklah, yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi Atau analytical assessment skills Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan Dan perencanaan program atau policy development atau program planning skills Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills Dan yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills Dan yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment Dan yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health skills Dan yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang management atau financial planning and management skills Dan yang terakhir, kedelapan, memiliki kemampuan, kepikinan, dan berpikir sistem Atau leadership and system thinking skills Nah teman-teman, kalian sudah pada tahu nih apa saja kompetensi yang ada di peserta masyarakat Dan berikut ada beberapa penjelasan poin yang saya ambil Yang pertama adalah, mampu melakukan passion dan analysis atau analytic assessment skills Yaitu pada dasarnya, analytical skills adalah kemampuan untuk mengalami, meneliti, dan menganalisis Serta informasi yang konflik untuk mengembangkan, mengembangkan ia ke dalam ide dan solusi Dan berikutnya, yang pertama, berpikir kreatif Kedua, berpikir kreatif Dan ketiga, analysis data Berikutnya, mampu berkomunikasi secara efektif Adalah berkomunikasi, efektif, berarti bahwa komunikator dan komunikasi Sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan Oleh karena itu, dalam bahasa asing, orang menyebutnya The communication is in truth Yaitu, kedua kebelah pihak yang berkomunikasi sama Sama mengerti apa pesan yang disampaikan Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide Pemikiran, pengetahuan, dan informasi Sedemikian rupa, sehingga tujuan tersebut atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin Dan dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim Dengan cara yang paling dipahami oleh penerima Dan berikut, mampu memahami budaya sekepat atau cultural competency skills Yaitu, masyarakat memiliki budaya dan latar belakang yang beragam Satu budaya dengan budaya lainnya pasti memiliki aturan yang berbeda Oleh sebab itu, lulusan serjana kesehatan Masyarakat harus mampu menggunakan metode Dan metode-metode yang digunakan adalah merupakan pendekatan yang tepat Untuk berinteraksi secara efektif dan berposional dengan orang dari latar belakang yang berbeda Ada beberapa cara dalam memahami budaya lain agar bisa lancar berkomunikasi dengan siapapun Satu, kenali budaya kita terlebih dahulu Kedua, berteman dengan orang dari background yang berbeda Dan yang ketiga, berbincanglah dengan siapapun Keempat, berbanyak wawasan dengan membaca Dan yang kelima, sering menonton film cara memahami budaya lain Dan yang terakhir, mendengarkan radio atau podcast Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya jelaskan Dan mengenai 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang serjana Kesehatan masyarakat atau tenaga kesehatan masyarakat Mengenai permasalahan kesehatan di masyarakat Dan mohon maaf jika ada salah pengucapan, kata, dan bahasa Sekian dan terima kasih, saya ucapkan